Pemerintah Kota Palembang memastikan akan terus mengevaluasi pelaksanaan PTM yang telah berjalan sebulan terakhir. Pemerintah Kota Palembang siap mengambil tindakan dengan menutup PTM di sekolah bila terjadi kelas penularan COVID-19. Pembelajaran tatap muka secara terbatas untuk tingkat SD dan SMP sederhajar di Kota Palembang telah berlangsung selama sebulan terakhir. Bahkan sejak dua pekan lalu PTM telah dilaksanakan di seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. Pemerintah Kota Palembang memastikan akan terus mengevaluasi pelaksanaan PTM terutama terkait penerapan protokol kesehatan baik oleh guru dan siswa. Evaluasi dilakukan sambil melihat perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Palembang. Bila saat ini siswa masuk sekolah dua hingga tiga kali sepekan, maka terbuka kemungkinan untuk menambah jumlah pertemuan bila situasi membaik. Pemerintah Kota juga optimis di tahun depan pelaksanaan sekolah tatap muka bisa kembali normal seperti semula. Karena sejauh ini belum ditemukan laporan adanya klaser penularan COVID-19 di sekolah. Namun bila ditemukan klaser baru di sekolah, pemerintah Kota Palembang siap mengambil tindakan dengan menutup PTM di sekolah tersebut. Tentu kita berharap nantinya sekolah tatap muka ini bisa seperti dulu ya, hampir setiap hari diadakan. Tentu kita, tapi kita memaklumi kondisi sekarang kan masih zona kuning dan masih level dua. Berarti masih ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan untuk supaya kondisi lebih normal lagi terutama masuk zona hijau. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan vaksin di berbagai pelayanan kesehatan dan juga target yang ingin kita capai sampai dengan akhir tahun sampai dengan 70 persen, sehingga Kota Palembang ini betul-betul masuk ke zona hijau. Pelaksanaan PTM di Palembang telah dilakukan di 400 unit SD serta 180 unit SMP, baik negeri dan swasta. Sementara itu di tingkat TK dan PAUD, PTM masih berlangsung secara terbatas. Pelaksanaan PTM berjalan seiring pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar usia 12 hingga 17 tahun. Pada saat sekarang ini hampir semua sekolah SD dan SMP, kalau SMP sudah 100 persen ya, SD juga sudah 100 persen. Hanya PAUD yang masih kita batasi belum kita buka 100 persen. Artinya kondisi sekolah sudah membaik. Semua kita sudah melaksanakan aktivitas walaupun terbatas sudah cukup baik. Dan pada saatnya kita akan menambah lagi hari dalam pelaksanaan pembelajaran. Bukan dua hari, mungkin tiga hari. Dan akhirnya kita setiap hari. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ainews melaporkan.